Headline News harian rakyat sosial hari ini, edisi 13 September 2023. Berita utama, Wanti-wanti Dana Capres. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia batal menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Sebelumnya wacana penghapusan LPSDK lantaran LPSDK tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan dianggap singkatnya masa kampanye untuk pemilu 2024. Namun karena adanya desakan dari publik, LPSDK tidak jadi dihapuskan. Berita selanjutnya, Maju Mundur Pendaftaran Capres. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan pemajuan pendaftaran calon presiden dan bakal calon wakil presiden tidak akan mengganggu tahapan pemilu. Adapun sebelumnya diketahui, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dimajukan dan KPURI mempertegas bahwa hal ini berdasarkan dengan norma yang berlaku atau sesuai dengan Undang-Undang. Berita terakhir, saat legislator sorot kata andalan di Pemprov Susal. Sejumlah legislator di DPRD Sulawesi Selatan meminta agar kata andalan yang tersemat di berbagai proyek pemerintah Sulawesi Selatan segera dihapus. Salah satu alasannya dikarenakan proyek pemerintah merupakan kerjasama antara DPRD dan pemerintah. Sehingga hal ini dianggap tidak elok apabila proyek tersebut menyematkan identitas tertentu. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.